Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Setelah resmi gabung Pertamina Enduro Fermat 6 Racing Team Fabio Dijian Antonio mengatakan Grazini hanya batu loncatanku Fabio Dijian Antonio resmi ganti seragam dari Grazini Racing ke Pertamina Enduro Fermat 6 milik Valentino Rossi Dijia merasa senang bisa membela tim balap milik Legenda MotoGP Valentino Rossi Itupun mengatakan bahwa menggunakan pengalaman balapnya selama di Grazini Untuk meraih hasil maksimal di tim Fermat 6 Dijia bisa bernafas lega usia mendapatkan kontrak dari tim satelit Ducati Pertamina Enduro Fermat 6 Untuk mengarungi musim 2024 Awalnya masa depan Dijia masih jadi tanda tanya besar setelah ia didepak dari Grazini Yang mengontrak Mark Marquez dari Repsol Honda Hingga menjelang berakhirnya MotoGP 2023 Nasib Dijia di MotoGP musim depan belum jelas Tapi setelah pembalap Fermat 6 Luka Marini berlabuh ke Repsol Honda Baru Dijia mendapatkan kepastian bertahan di MotoGP Karena dia direkrut sebagai pengganti Luka Marini oleh Fermat 6 Tim telah menerima saya dengan sangat baik dan saya merasa seperti di rumah sendiri Saya mempunyai perasaan yang baik dan semua orang telah membantu saya Unggap Dijia dikutip dari motosan.is Motornya fantastis dan punya potensi besar Sambung Dijia yang menjadi pembalap tercepat ke 7 Di sesi tes Valencia Lebih lanjut Dijia juga menatap optimis bersama Pertamina Enduro Fermat 6 Dijia menganggap bahwa Grazini adalah sebagai batu loncatan dan tempat belajar Namun setelah bergabung dengan tim Fermat 6 Dijia harus berpikir untuk meraih hasil maksimal Pasalnya Dijia akan menjadi tandem bagi Marco Betseki Yang finish ketiga di akhir kelas main MotoGP 2023 Di Grazini itu adalah tempat saya berkembang Sekarang saatnya meraih hasil bagus bersama tim Fermat 6 Saya berada di tempat yang tepat untuk melakukannya Kata Dijia lagi Saya pikir kami bersama Marco Betseki bisa saling bekerja sama dengan baik Dengan membawa tim ini ke puncak Pungkas Fabio Dijia na Antonio Maka dari itu Dijia diharapkan Valentin Rossi bisa kompetitif di MotoGP 2024 Sebagai pengganti Luka Marini Terima kasih telah menonton!